Tori kegirangan saat Aliyah minta maaf ke Fuji menjelang pesta pernikahan mereka melalui acara TV. Selain itu yang seperti kita ketahui perpisahan dengan Fuji Utami harus dihadapi Tarik Halilintar sebelum adik Atta Halilintar itu berpacaran dengan Aliyah Masaid. Haji Faisal, ayah Fuji Utami pun menyebut perpisahan sang putri dengan Tarik Halilintar sebagai sesuatu yang baik. Terlebih, Tarik Halilintar dan Fuji Utami berpisah secara baik-baik, bagus banget menurut saya. Perpisahan Fuji dan Tarik, bagi orang yang pernah dekat, ujar Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2024, paling ideal padahal masih muda, bisa dijadikan motivasi, imbuhnya. Menurut Haji Faisal, perpisahan antara Fuji Utami dan Tarik Halilintar merupakan hal yang wajar. Menurut saya jarang orang baru berpacaran sekali langsung menikah, kan jarang. Katanya, pacaran dulu sama ini pertama, umpama setahun, kemudian nikah sama orang lain. Banyak orang kan, biasalah dalam hidup, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, Fuji Utami sempat menjadi kekasih Tarik Halilintar sebelum Aliyah Masaid. Fuji Utami dan Tarik Halilintar menjalani hubungan asmara selama kurang lebih setahun sejak Januari 2022. Akan tetapi, hubungan Tarik Halilintar dan Fuji Utami Kandas. Kini, Aliyah Masaid menjadi wanita yang dipilih Tarik Halilintar setelah hubungannya dengan Fuji Utami Kandas. Selain itu, selebgram Fujianti Utami Putri memang punya banyak penggemar. Sayangnya di sisi lain, adik Fadli Faisal itu juga punya haters atau orang yang tak menyukainya. Hal ini tampak dalam video yang memperlihatkan Fuji tengah bermain tenis dengan rekannya. Pada video yang diunggah akun TikTok arah 88, tampak Fuji yang mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam tengah berlatih tenis. Fuji tak sendirian, ia bersama seorang teman di belakangannya. Mulanya Fuji tengah berlatih dengan serius, hingga tiba-tiba kepalanya terkena bola tenis yang tengah dipukul oleh rekan di belangan Fuji. Fuji tak sendirian, ia bersama seorang teman di belakangannya. Mulanya Fuji tengah berlatih dengan serius, hingga tiba-tiba kepalanya terkena bola tenis yang tengah dipukul oleh rekan di belangan Fuji. Pada video tersebut, Fuji tampak kesakitan semeta temannya langsung datang untuk minta maaf. Momen Fuji terkena bola malah diejek oleh netizen yang tak menyukainya. Hal ini terlihat dalam respons warganet di kolom komentar. Syukur tuh Fuji, komentar warganet. Gue ulang terus biar puas, imbu warganet lain. Merasa terwakilkan, syukur tuh, tulis warganet di kolom komentar. Ya Allah bentar aku lihat semua komentar dokter kemarin, kenapa gitu ada masalah apa gitu kalian sama Fuji, timpal lainnya. Seperti yang kita ketahui selegram Fuji anti utami alias Fuji menyampaikan pesan untuk para wanita dalam menghadapi para lelaki. Fuji yang sudah lama menyandang status jomblo setelah terakhir kali memiliki hubungan spesial dengan Tarik Halilintar. Ia mengaku punya terus tisu kepada laki-laki saat sedang membuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.